musik 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 dari dulu tuh papa di bola ya, 97 kali ya mulai aktifnya 97 tuh ada namanya rubrik Adera ya di bola siapa kali lahir tahun berapa ya? 2006 itu ada rubrik Adera ya setiap hari Selasa harus nulis dan update dan setiap minggu papa ketemu nih penyatahnya ngurusin artikelnya Yama Adek temanya minggunya apa ada pdf gua sih ada pdf sebagiannya nah kemalem, semalem gua juga ini gua mau ketemu Adek gua kayaknya pernah nyimpen foto Adek inget gak ke puluhan nyer itu puluhan nyer lagi dulu itu pertama ya untuk sampai hari ini masih main semua nih nah itu deh gua bingung tuh sama penyatah ini deh gua bingung temen-temen SMA lu nih kayaknya ya bukan SMA sih, temen fitness lah ya tapi kan awalnya dulu SMA ya karena ikut lu akhirnya jadi ikut fitness ya kan gitu kan, awalin dulu sih ya bukan temen-temen SMA temen-temen preman di jalan dia ikut terus sama Adek dia aja ke pulau air gak ke pos terus semenjak itu gua ingetin semua jadi update juga ada yang jadi update nasional ya deh si nano apa bagul apa ya ya kemal sekarang juga jadi ketua ini kan oke kemal oh memang kemudian dia dulu ya punya tiga borna yang sekarang jadi ketua itu juga yang angkat berat sekarang kan angkat berat papsi oh yang dipisah mungkin gua kalau nanti ketemu dia karena pembukaan fitness pertama yang dikebayaran itu Oh iya iya, iya iya iya. Omnya dia Bob Nasud. Bob Nasud. Oh, ini yang... Ini di Gokjib di Amerika. Ini foto-fotonya sama mereka juga tuh. Iya iya. Baljum ya. Dulu lo yang bawa Baljum ke Jakarta ya. Ada juga tuh fotonya nih. Mungkin di mana ya? Itu tahun 1997 semua, itu 90-an. Nanti gue kirim nih. Kalau foto-foto yang udah lama, yang ini ya. Ini. Yang jaman-jaman dulu nih ya. Tapi jangan-jangan tuh di yang itu juga banyak. Hasil erli tuh kayaknya. Ini dari mulai dari... Nah ini badannya... Om adanya seferli nih badannya. Tuh, lihat nih. Oh iya iya iya. Dikasih lihat dulu nih, kemanggisan nih deh. Ini baru mulai. Ini baru mulai pertama kali pertandingan pertama. Oh abis itu pelan-pelan, naik-naik dikit-dikit nih. Ini yang di Gokjib pertama nih dia. Yang gue, lo dateng seluruh dateng kesini ke Gokjib. Oh iya. Di apa? Nih. Di apa ini? Gue kirim ya abis ini. Kemalem gue liatnya. Terus ganti Raya Fitness nih yang ke Bandung. Oh iya. Ini memori ya, jadi setiap momen ada. Tidak. Cuman gue foto lo cuma kayaknya baru sekali yang di Bali nih. Oh iya iya. Di Samarini. 2012. Ya itu gue bilang. Eh, lo foto lo sama lo ternyata jalan. Yang Daulaka. Reporter di Bali. Oh iya ini reporter. Kalau yang suka sama Erli siapa sih? Itu kan yang saya dateng ke kawinannya juga kan? Herman. Herman, Herman ya ya. Herman di Terbit sekarang. Dia 94 nih. Oh iya. Ini yang. Ini kalau zaman dulu kalau foto-foto. Ada listnya. Ada listnya. Apa? Poleride. Poleride. Ya kayak Erli kan di check lighting dulu. Pakai gini di check lighting. Ini pertama kali nih masuk-masuk orang. Kompas pertama yang pasti ya yang dulu ya. Memang yang kejuaran binaraja Asia. Mbak Brigita ya. Mbak Brigita ya. Harusnya di bola lebih banyak. Ya pasti banyak. Cuman kemarin dulu sempet pas keluar gue gak sempet ngambil file-nya. Sekarang agak susah sih dikompas ditaruhnya. Susah ya? Hmm. Dulu ada rubrik-rubrik kayak gini nih. Ya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kan lu kan supaya biar nggak licin ya sebaru saya pusat disitu jadi pusatnya begini 20 kali satu set saya lima set baru mandi sore gitu lagi lima set mandi jadi 200 kali makin lama tuh si lima set itu eh makin lama lima set itu dari yang tadinya cuma 10 kali eh 20 kali jalan akhirnya naik terus jadi 30-40-50 persetnya persetnya jadi 50 kali jalan 50 berarti saya kali lima set 250 kali mandi jadi dua kali mandi 500 yaitu yang paling itu dan hari pertamanya iya waktu dulu nggak punya tepatnya jadi kerjanya rusak terus habis itu mulai habis itu baru mulai lagi latihan yang lainnya lagi misalnya kayak full up di di kusen ikan taruhin taruhin apa taruhin apa kan nggak kusen kan dulu kan suka ada kayak gitu kan nah iya taruhin handuk handuk berpegang baru serius ini basket tuh tiga tahun sudah ya baru serius masukin kursus masuk ke tiga tahun terus jadinya emang nggak lumayan sih badannya sih dibandingkan badan bapaknya jadinya ya karena otot itu kan semuanya kan awal dari semuanya bisa lari kenceng karena ototnya banyak bisa loncat tinggi karena ototnya banyak bisa punya power punya strength punya endurance itu karena ototnya banyak dan yang lebih hebat dari semua gara-gara ototnya banyak nggak bakal mati gara-gara covid jadi karena kalau kita kan cemin otot kita itu menciptakan anti-inflammasi gitu jadi kita justru ciptain pasukan-pasukan untuk melawan si virus makanya kenapa kalau orang bisa sampai meninggal gara-gara virus itu itu biasanya pasti bukan kebanyakan otot kebanyakan emak jadi nggak ada orang yang berotot mati gara-gara covid nggak ada dan pernah ada yang terjadi karena memang otot itu dia menciptakan emangnya mayokan mayokan hubungannya sama melutensik hubungannya sama kemampuan untuk produksi white blood cell itu lebih tinggi lagi jadi makanya kenapa badannya jadi lebih kuat makanya kenapa manfaatnya banyak banget ibu-ibu latihan beban jadi lebih langsing bapak-bapak latihan beban tulangnya jadi lebih kuat terus menjadi lebih kecil anak muda latihan beban dan badannya jadi lebih atletis lalu performanya dalam latihan jadi lebih bagus banget ya kalau dia bisa punya ya boleh punya akses bisa punya white bloodnya ya boleh tapi kalaupun juga nggak ada nggak ada masalah gitu kenapa karena yang paling utama makanan sehari-hari jadi kalau ibarat kayak zaman dulu nih Om Adai dulu kan juga zaman susah-susah gitu kan sekarang juga lebih susah lagi apa dulu punya uang misalnya berapa ya udah pakai buat beli dada ayam beli ikan beli apanya nah itu deh soal makanan tuh antara dada ayam sama paha ayam saya sering berantem sama dia tapi saya nggak bisa ngejelasin tuh deh oh iya nggak nggak masalah sebenarnya kita boleh variasi nggak masalah nah cuma kalau paha ya otomatis lemaknya lebih tinggi kalau dada proteinnya lebih tinggi gitu aja nah cuma kalau sana saya bilang oh saya mau makan tahanya ya udah berarti makan nasinya dikit kalau mau makan tahanya tapi kalau saya mau makan nasinya lebih banyak berarti makan dari ayam aja jadi lebih kepada kayak pilihan variasi makanan aja bisa dari ayam bisa dari ikan bisa dari ini variasi aja tapi kalau mau gini makannya bisa jadi bukan mikirnya soal gimana caranya tinggi saya beli apa obat apa kan gitu kan pikiran orang selalu gitu saya beli apa makanya kenapa kayak saya bilang pokoknya percaya gitu kalau segala sesuatunya bisa diberi berarti kesimpulan orang yang belitnya paling banyak badannya paling bagus bener nggak iya kan bener nggak kira-kira badannya paling bagus orang yang kaya badannya paling bagus bener nggak lebih bagusan mana bosnya apa sopirnya lebih bagusan sopir ya bener nggak padahal sopirnya lebih miskin yang mana kan badannya lebih tegap ya nggak ini enggak kayak gitu maksudnya maksud saya mau punya badan bagus tuh nggak mahal gitu loh maksudnya jadi maksud saya jangan pikiran tiap orang mau badan bagus harus beli ini harus beli apa enggak tahu ya jawabannya adalah kita bisa dengan latihan dengan apa ya ini nggak kayak beli vitamin kalsium gitu-gitu nggak bagus banget gitu kayak vitamin mah boleh jalan nggak salah santai aja tuh vitamin kaya itu tuh pokok bima ini sepatu apa nih? LeGround oh LeGround James ya nomor berapa tadi? nomor 42 42 kalau mau pengen ngakit itu itu glove-nya emang dipakel ya? iya pakel Okturo Anshay Mosley iya om ade nonton Okturo Anshay Mosley di Vegas tapi kalau glove-nya itu dikasih dia om ade kan main iklan bareng sama dia makan malam di bareng di Dokja Anshay Mosley oh ini ini kira ini tuh glove-nya dia doang banget nonton tinju sama apa tuh iya itu dari dia itu di tangan tangannya langsung bukan pada saat dia lagi bukan pada saat dia lagi fight lawan Mosley waktu fight lawan Mosley om ade belum kenal Mani Pakyao tapi pas lagi waktu Mani Pakyao ke Indonesia jadi kenal gitu mana ini tiketnya nih? iya itu iya itu dulu lah saya sempat nonton di dalam pertandingannya dia dulu tahun 97 juga nonton Mike Tyson sama Hollywood waktu pas lagi jaman itu eh 97 gua 2 siang Mike enak Lewis gue Hollywood sama enak Lewis oh nonton ya iya liputan oh oke oke iya iya dulu kalau gak salah ada juga DN anak bola juga yang pas lagi waktu ini juga ada bola yang lagi waktu itu eh pas lagi nonton ini iya Doni ya ah bener bener pas lagi media pas lagi press conference press conference iya 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 pas saya datang kesana ah Dek ngapain sini iya 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 kebetulan temen saya yang memang incat buat buat medianya medianya disana makanya saya dapet dapet itu dapet bisa dapet itu langsung dari Pak Kiau aja waktu itu pas lagi kesana oh iya tadi kan tadi kan ada itu iya tukas lu itu ada dara-dara kira ini dara-dara ya bukan ini dara-dara ya bukan ini dara-dara 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 pukulan orang ya iya iya kenal itu Tyson lawan Hollywood tapi mau ada lagi iya mau ada lagi katanya thriller iya oh iya orang gue yang kemarin apa kalau enggak aku gua makanya digelasin sama dia iya malah maha iya iya sekarang pada ini masalahnya kalau sekarang kan banyak channel buat kaya wah sekarang banyak malah kayak MNN News kayak apa itu luar biasa Habib habib tuh iya